Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 2, milik Allah pribadi. Karena itu, buanglah segala perasaan benci. Jangan hanya berpura-pura baik. Hentikanlah ketidakjujuran dan kedengkian, serta kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Datanglah kepada Kristus, batu yang hidup itu. Di atasnya lah Allah membangun. Walaupun ditolak oleh manusia, batu itu sangat berharga bagi Allah yang telah memilihnya di atas segala yang lain. Dan sekarang saudara telah menjadi batu bangunan yang hidup untuk dipakai Allah membangun rumahnya. Bahkan, saudara adalah imamnya yang kudus. Karena itu, datanglah kepadanya. Saudara diterima olehnya karena Yesus Kristus, dan persembahkanlah kepada Allah hal-hal yang menyukakan hatinya. Seperti dikatakan dalam kitab suci, Lihatlah, aku mengutus Kristus untuk menjadi batu penjuru yang berharga dan telah dipilih sidangku, dan aku tidak akan mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Ia sangat berharga bagi saudara yang percaya, sedangkan bagi mereka yang menolak dia. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, yaitu bagian bangunan yang paling penting. Kitab suci juga berkata, Dialah batu yang menyebabkan beberapa orang tersandung dan jatuh. Mereka akan tersandung, sebab mereka tidak mau mendengarkan dan menaati firman Allah, dan sebagai hukuman mereka akan jatuh. Tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu, suci serta murni, dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dahulu saudara sama sekali tidak berarti, sekarang saudara milik Allah pribadi. Dahulu kebaikan Allah tidak banyak saudara ketahui, sekarang hidup saudara sendiri dibarui oleh karenanya. Saudara sekalian yang saya kasihi, di dunia ini saudara hanya sebagai tamu, karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di surga, saya mohon supaya saudara menghindarkan diri dari kesenangan yang jahat di dunia ini. Kesenangan dunia bukan untuk saudara, sebab berperang melawan jiwa saudara sendiri. Jagalah kelakuan saudara bila berada di tengah-tengah orang yang belum diselamatkan, meskipun waktu itu mereka mencurigai serta menentang saudara. Kelak pada waktu Kristus kembali, mereka akan memuji Allah karena perbuatan baik yang telah saudara lakukan. Demi Tuhan, taatilah setiap hukum negara, baik yang dikeluarkan oleh kepala negara, maupun yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang telah diberi wewenang untuk menghukum yang bersalah dan menghormati yang berbuat baik. Allah ingin supaya hidup saudara yang baik itu membungkam orang yang telah mencelah injil, karena mereka belum pernah mengalami kuasanya dan tidak mengetahui faedahnya. Saudara mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti bebas untuk berbuat salah. Pakailah kebebasan itu semata-mata untuk melakukan kehendak Allah. Hormatilah setiap orang, kasihilah semua orang Kristen dimanapun juga, takutlah akan Allah, dan hormatilah pemerintah. Para hamba, hendaknya saudara menghormati majikan dan melakukan apapun yang disuruhkan, bukan hanya apabila mereka baik dan bijaksana, melainkan juga apabila mereka keras dan kejam. Pujilah Tuhan apabila saudara dihukum karena berbuat benar. Apabila saudara dipukuli karena berbuat salah, tentu saja saudara tidak mendapat pujian atas kesabaran saudara. Tetapi, apabila saudara menderita dan sabar menanggung pukulan karena berbuat benar, saudara menyukakan hati Allah. Semua penderitaan ini adalah bagian dari pekerjaan yang diberikan Allah kepada saudara. Kristus yang menderita untuk saudara adalah teladan saudara. Ikutilah jejaknya. Ia tidak pernah berdosa, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah membalas bila dihina. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam akan membalas dendam. Ia menyerahkan persoalannya ke dalam tangan Allah yang senantiasa berlaku adil. Ia sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya ketika ia mati di kayu salib. Sehingga kita dapat berhenti berdosa dan mulai sekarang kita dapat hidup baik sebab kita telah disembuhkan oleh luka-lukanya. Seperti domba, dahulu saudara sesat dari jalan Allah. Tetapi sekarang, saudara telah kembali kepada gembala saudara, pemelihara jiwa yang melindungi saudara dari segala serangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.